selamat siang buat semuanya sudah hadir terima kasih untuk kehadirannya di acara kita siang hari ini dengan judul pangan kita bersama ya seperti apa sistem pertahanan pangan yang ada supaya semua bisa makan jadi ceritanya kita buat diskusi pada siang hari ini itu dalam rangkaian peringatan hari koperasi ke 73 yaitu 12 Juli 2020 jadi hari ini temanya semuanya kebutuhan pokok salah satunya tadi pagi sudah ada sandang siang ini kita bahas pangan kalau besok kita bahas masa depan masa depan koperasi jadi teman hari terkait pangan disini sudah hadir pembicara ada pemantik ya Mas Ana Masrur seorang pemakal terspesialis beliau dari Koperasi KENES sama Mas Reza Adiatma dari tanganpangan.id mungkin halo Mas Anam saya hari-hari dulu halo ya halo semuanya halo Mas Anam Mas Reza halo halo semuanya yuk oke jadi kita saya akan menjelaskan dulu alurnya ya untuk hari ini seperti apa diskusinya jadi pertama kita akan sekitar 15-20 menit materi dari Mas Anam setelah itu kita akan lanjut ke 20 ya sama juga 15-20 menit materi dari Mas Reza setelah itu kita 20 menit tanya jawab dari pertanyaan yang sudah disubmit ketika mendaftar ya karena kan dari kami dari Gapatma sebagai panitia ya sudah menyusun kayak melihat-lihat pertanyaan mana yang sebenarnya menonjol dan banyak ditanyakan oh iya perkenalkan dulu ya mohon maaf kelewat tadi saya Sena Lubika M. Sena Lubika perwakilan dari Gapatma panitia Gapatma itu apa? kita ini adalah media dalam format kooperasi yang fokus dalam pembahasan tema demokrasi ekonomi dan kooperasi begitu setelah itu tadi sudah 20 menit Mas Anam 20 menit Mas Reza lalu 20 menit pertanyaan dari yang sudah didaftarkan kemarin setelah itu setengah jamnya kita fleksibel mayoritas kita akan tanya jawab dari peserta-peserta yang live ya disini jadi live-nya seperti apa nah untuk nanti ketika Mas Anam dan Mas Reza memberikan materi saya melihat ada nama-nama yang familiar ya tadi Bagi ketemu juga halo-halu kawan-kawan Mas Jendang salah satunya juga ini halo jadi untuk materi dari Mas Anam dan Mas Reza nanti mohon semuanya di mute dulu ya jangan jangan dinyalakan mic-nya supaya kita bisa fokus nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah ketika pemaparan materi nanti kawan-kawan bisa pergunakan namanya Slido Slido itu apa jadi begini Slido itu adalah aplikasi di mana ini web sih ya abung aplikasi juga web yang kalau teman-teman buka ini aku kasih contohnya ya sekalian kalau dibuka nanti itu munculnya di sisi teman-teman aku kasih link-nya ya aku kasih link-nya di chat chatnya di sini mau gue bisa dilihat di chat ya ada link app.slido dengan tulisan website dan segala macem itu kalau dibuka nanti akan jadi kayak gini jadi ini saya kasih contoh ya pertanyaan teman-teman nanti bisa ketik pertanyaannya di sini kasih nama gak kasih nama juga gak apa-apa tapi kalau belum kepikiran mau nanya apa teman-teman bisa nge-like aja nih jadi ada tombol jempol di sini ya jadi menurut teman-teman kayak oh pertanyaan yang ini penting nih aku belum kepikiran mau nanya apa yaudah ini tak like dulu tiap pertanyaan bisa sekali di like tapi teman-teman bisa nge-like semua pertanyaan seserah yang mana jadi nanti hasilnya yang utama akan kita tanyakan dulu ini supaya alur pembicaranya kondusif dan pertanyaannya kesimpulan semua karena kalau nanti di chat kan tenggelam-tengelam jadi link-nya sudah saya taruh di chat nanti mohon di optimalkan nanti beberapa kali saya akan share berkali-kali ya karena kan kalau ada peserta yang baru masuk dia kan gak bisa lihat chat-chat yang kebelakang jadi harus saya remind lagi kira-kira seperti itu alur pembicaraan kita pada siang hari ini ya suaranya cukup jelas kan ya masuk dari peserta cukup jelas ya kalau aman kita akan masuk ke tahap pertama yaitu materi dari mas anak di persilahkan oke makasih mas enak selamat siang assalamualaikum salam sejahtera saya tadinya ketika lihat pertanyaannya dari teman-teman itu ya keder juga karena pertanyaannya kayaknya lumit-lumit semua dan kebanyakan teman-teman sudah aware sudah expose dengan yang namanya permaculture jadi mungkin saya terlanjur sih sebetulnya pengennya tidak tapi karena sudah terlanjur ya tetap saya ini kan aja tentang permaculture itu apa tapi mungkin saya akan skip banyak supaya karena saya yakin teman-teman disini banyak yang sudah ikut pelatihan sudah pernah dengar banyak sudah well exposed lah dengan dengan permaculture ya jadi mungkin kita sekitar-sekitar tentang pengertian apa itu jadi kalau pada dasarnya sebetulnya permaculture itu kan kalau kaitannya nanti dengan dengan semua bisa makan dan atau mungkin food security diskusinya sangat anda googling saja kaitan antar permaculture dengan food security atau food sovereignty atau food resilient itu sangat banyak sekali artikel tentang itu jadi hampir dibilang saya gak usah ngomong itu sudah sudah banyak contohnya memang agak berat untuk bicara itu secara pribadi karena untuk Indonesia itu tidak terlalu banyak contohnya untuk permaculture yang bisa membantu secara sosial untuk food security baru pada tahap-tahap keluarga atau lingkungan yang lebih terbatas lah kira-kira begitu itu yang menjadi kelemahan permaculture di Indonesia etik pada dasarnya permaculture ada sebuah sistem design yang dasarnya adalah etika atau adab ada empat etika nah ini kalau yang sudah ikut PDC mesti kaget karena biasanya diajarinya cuma tiga kalau saya empat empat etika yang menjadi dasar dari permaculture jadi yang pertama adalah sayang bumi bagaimana membangun dan menumbuhkan kembali ekosistem dan kesehatan bumi karena kita menjadi itu saya tidak perlu jelaskan panjang lebar intinya adalah kita menyayangi bumi ini dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya semua proses-proses yang terjadi secara ekologis yang ada di dalamnya apapun itu itu kita hargai kita hormati dan kita bagian daripadanya jadi kalau mudahnya itu adalah kalau kita lihat dapur kita saja seberapa sayangnya kita pada bumi ini ada dua gambar dapur dapur sebelah kiri layar dan sebelah kanan layar itu sebelah kiri layar itu Anda bisa lihat ada pemanas yang dicolok listrik ada gelas-gelas plastik ada kertas tisu ada kotak telur ada botol plastik untuk susu juga tumbukan ada di bawahnya ada kopi yang instan topless plastik untuk wadah makanan gulungan tisu untuk persediaan di bawahnya lagi ada gula ada styrofoam dan ada sampah yang dimana gelas-gelas plastik ini kalau setelah dipakai dibuang tampaknya ini adalah dapur yang biasa kita punyai di keluarga di Indonesia sedangkan yang berikutnya adalah dapur dimana disitu ada kopi yang dijual secara fair trade ada teh bunga pengelang dari kepun ada gelas-gelas keramik yang digantung ada handuk kecil untuk ketimbang kertas tisu ada handuk kecil kemudian ada pemanas listrik mungkin tapi mungkin tenaganya adalah dari yang terbarukan misalnya panel dan wadnya sangat kecil kemudian ada teko gari keramik ada dari tanah bawahnya ada kompos cacing dan ada untuk membuang sampah-sampah yang kira-kira tidak bisa ditaruh ulang itu dalam keranjang yang berbeda biasanya keranjang kering keranjang yang agak longgar-longgar sehingga cairan tidak bisa ditaruh di dalamnya nah ini kira-kira itu kalau permakalcar melihat bukti bahwa ya lingkungan 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 apa tidak penting itu yang penting adalah kita lihat dapur kita sendiri saja nah yang kedua adalah sayang pada manusia atau orang-orang itu termasuk di dalamnya itu adalah masyarakat diri sendiri mulainya tentu saja dari diri sendiri mulai dari kita makan makan itu pasti yang terbaik untuk diri sendiri yang bukan hanya enak yang bisa sehat dan itu juga bagaimana bisa diberikan kepada orang lain keluarga dan teman hadiah tolan yang mana kalau dengan kasih sayang ini kalau kita ketemu titik temunya itu antara kasih sayang ini dengan lingkungannya maka tadi yang etik pertama itu menjangkau ke keadilan sosial jadi disini kesadaran diri kita untuk menyatari makanan pakaian rumah dan sebagainya lah kira-kira begitu nah yang ketiga adalah berbagi surpus hatinya membatasi diri dan berbagi surpus untuk bumi dan manusia jadi pasar itu dalam perspektif permaculture biasanya adalah ketika kita ingin berinteraksi dengan orang lain dan berbagi keindahan-keindahan kebaikan-kebaikan jadi itu yang menjadi dasar untuk berbagi surplus karena kita punya banyak ya kita bagikan ke yang lain yang keempat itu ya kesadaran akan bawa bumi dan isinya itu memiliki batas sehingga kita menentukan batas kebutuhan konsumsi kita untuk secara kesadaran itu jadi kalau misalnya gampang saja lampu kalau gak butuhkan matikan pakai buat yang kecil itu kesadaran akan batas itu makan berhenti sebelum kenyang misalnya dan sebagainya ini jadi empat empat etik ini yang menjadi dasar dari permakaljar jadi permakaljar oleh karena itu tidak melulu hanya soal makan tapi lebih dari itu karena permakaljar itu ada kehidupan dengan kemungkinan untuk membangun sebuah perubahan yang positif sekarang menjadi menarik di covid ini karena orang mulai membangun kesadarannya tentang etika jadi dan permakaljar menarakan inilah etik yang mungkin bisa menjadi jawaban bagi hari ini dan masa depan jadi bukan etik dalam kerangka apa tetapi ini etik universal yang mungkin bisa ditawarkan nah sekarang kita bicara tentang pangan bersama jadi ada satu artikel yang saya muat ada linknya disitu sebetulnya terjemahan saja dari pengalaman keluarga di nama Julius Derveys itu bagaimana dia dengan kebunnya itu menghasilkan 3,5 ton hasil per tahun itu lahannya tidak luas ya jadi ada fotonya disitu yang menggunakan teknik atau pendekatan permakaljar dalam mendesain kebunnya itu seperti pendekambar Anda bisa baca artikelnya di blog itu itu artikel tahun 2018 yang lalu nah bagaimana supaya kita tadi bisa bisa sumamakan itu yang pertama pasti mulainya dari menentukan tujuan hidup dulu visi misi belajar kemudian kita pelajari semua teknik tekniknya mulailah dari dapur kita sendiri kemudian mengajak teman dan melibatkan keluarga dalam proses bagaimana dapur tadi itu diubah sedemikian rupa sehingga diet kita berubah sehingga pola makan kita berubah dan juga apa namanya bisa dipenuhi oleh kebutuhan setempat nah dalam pandangan permakultur ini yang ini ingin saya tengkankan karena semua teman-teman disini kebanyakan sudah expose dengan permakultur saya ingin mengatakan yang pertama self-sufficiency is a myth jadi kedaulat apa kemandirian sepenuhnya itu adalah mitos dan tidak baik bahkan tidak baik jadi artinya bagaimanapun kita berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dapur kita kita harus bisa luangkan kalau bisa luangkan untuk membuat kesempatan kita bertemu dengan orang lain dalam pasar jadi katakanlah kebun disini mungkin saya tidak bisa memproduksi garam saya bisa bertemu dengan nelayan yang memproduksi garam dimana mereka membutuhkan sayur dari kebun saya jadi akan terjadi yang kedua permakultur adalah sebuah revolusi yang menyaru dalam bentuk berkebun jadi kerjaan saya misalnya tadi pagi sampai tadi zuhur itu ya dikebun aja cuma tanen atau membersihkan lahan atau apa ya itu saja jadi karena harapannya terjadi revolusi ketika ada proses belajar seperti ini ada orang datang dan terbentuk pasar dan sebagainya yang ketiga kita ini gardening instead of farming jadi di permakultur itu lebih cenderung untuk berkebun tapi agak menolak untuk bertani nah ini mungkin agak terkejut buat teman-teman yang berarti anti pertanian lebih tepatnya anti industrialisasi pertanian tanah industrialisasi pertanian itulah yang menjadikan tanah dikultivasi begitu rupa dan menjadi rusak dan lebih dari itu tujuannya adalah uang yang uang ini adalah masalah tersendiri yang berikutnya ada integration instead of segregation ini salah satu prinsip di permakultur jadi kita seperti tadi self-sustificency di atas itu kita pengen karena ukuran dari permakultur bukan kemandirian bukan ukuran permakultur juga bukan beraneka tanaman kita punya sendiri tidak tetapi bagaimana kita itu terintegrasi dengan tetangga dengan keluarga dan lain sebagainya itu dimana walaupun begitu rumah sebagai pusat jadi pusat untuk bisa membangun kemandirian sosial tadi itu dimulainya dari rumah terus ada prinsip yang namanya close close lokal organik sustainable dan easy jadi dekat lokal ramah lingkungan berkelanjutan dan mudah dilakukan jadi artinya dengan pendekatan ini harapannya semua orang bisa melakukan nah rekomendasinya untuk bisa tadi makan bersama yang biasa karena permakultur ada ilmu desain maka kita mendesain mendesain seperti apa supaya bisa makan bersama misalnya kalau di Jember kita buat lumbung pangan lumbung pangan kita di Jember itu ada tiga satu yang namanya lumbung padi atau lumbung pangan biji-bijian lumbung biji itu kita menyimpan biji-bijian jahit jagung hanjeli sorgum dan gabah untuk kita simpan di masa-masa paceklik yang kedua adalah lumbung hidup kita menyimpan umbi-umbian biasanya polo kependam talus kemudian ubi jalar singkong dan juga mungkin sedikit gembili kanyong dan sebagainya jadi itu lumbung hidupnya dan yang ketiga adalah lumbung benih untuk kita bisa bertanam di masa yang akan datang nah desain-desain lain yang bisa diajukan itu seperti food scaping atau food forest atau urban food forest atau apapun yang dimana bagaimana ada lahan yang ditata secara landscape-nya itu berbasis pangan terus ada yang namanya bioregionalism jadi bagaimana semua daerah itu ini jadi lebih ke advokasi nih agar semua daerah misalnya apakah itu levelnya desa apakah itu levelnya kecamatan, kabupaten punya yang namanya food plan regional food plan atau local food plan jadi bagaimana perencanaan pangannya dan ini belum ada satupun di Indonesia yang melakukan jadi kalau Bapenas atau Bapeda itu gak nyampe pikirannya ke sana itu saya gak tahu kenapa bisa kerja di sana gak ngerti apa yang direncanakan jadi mestinya mereka punya planning pangan itu bagaimana nah ini Komunitas Sported Agriculture ini juga baru dirintis di Indonesia beberapa ada punya dengan nama begitu atau tidak dengan nama itu nah ini juga menarik untuk sebagai satu desain strategi bagi komunitas untuk bisa mendukung pangan lokalnya di selain ada ada model lain seperti city forest eco village co-housing itu juga model-model desain yang ada banyak sekali contohnya di dunia yang kita bisa tiru nah untuk changing our food system ini jadi yang rekomendasi berikutnya adalah kita harus mengubah sistem pangan kita karena yang pertama itu kita semua orang itu punya hak untuk mendapatkan pangan yang sehat dan kedua pangan itu adalah hard cut hidup semua orang jadi oleh karena itu perlu mainstreaming ecological food system jadi perlu ada pengaruh utamaan sistem pangan yang ekologis nah ini jauh ini sudah dan ada yang namanya keadilan pangan misalnya apakah itu melalui universal basic income dan yang lebih penting adalah akses to land bagi masyarakat kota mungkin ini agak berat tetapi ini yang harusnya menjadi hak dasar untuk orang itu punya hak akses ke lahan sehingga dia bisa menumbuhkan pangannya sendiri atau grow your own food kalau slogannya begitu disitu makanya kita harus hadap policy tentang food scaping city food uplan food policy pack dan sebagainya agar ada akses lahan ada food justice ada penyampaian hak untuk pangan nah kalau secara individu itu nanti kalau akan bisa saya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum itu kalau secara individu itu yang pertama adalah kita perlu untuk bisa kita sendiri harus memulai untuk mengubah diet apakah kita krisis pangan karena gak ada nasi gak ada Indonesia gak mungkin krisis pangan tidak ada satu orang pun di Indonesia yang sampai hari ini itu menanam uwi tetapi pada bulan September nanti itu banyak tempat itu tumbuh uwi ada iles-iles ada itu biasanya tumbuh dengan liar ada lorkong kadang seringkali tumbuh liar terlepas dari sekarang banyak bisnis yang bahkan mengekspor misalnya porang porang itu pada dasarnya tumbuh liar jadi tidak mungkin yang namanya negara seperti kita itu krisis pangan itu gak mungkin cuman memang akses kita kepada lahan ini yang masalah dan di sisi lain secara pribadi kita ini punya diet yang salah kalau gak makan nasi belum makan itu masalah jadi yang masalah itu adalah apa namanya kita sendiri yang berikutnya adalah jadi kita harus mengubah diet kita sesuai dengan contoh ya pertanian-pertanian sekarang banyak yang mengusahkan bagaimana durian berbuah di luar musim kalau justru harusnya kita itu yang menyesuaikan kalau musim durian kita makan durian kalau enggak jangan maksa makan durian karena seasonal diet itu sebetulnya karena menyalahaskan diri dengan alam nah ini yang jadi diri kita itu yang harus diubah ini banyak pembahasan soal begini yang kedua mengurangi sisa makanan jadi bagaimana bisa mengukur diet kita jangan makan berlebihan sehingga tersisa terus kalau kekuntun sisa bagaimana kita bisa milah untuk bisa dikompos atau diberikan ayam atau bagaimana yang berikutnya adalah memiliki makanan yang lebih banyak bisa dimakan mentah segar atau kalaupun tidak itu probiotik dan kita mengurangi makanan yang dikemas dan mengurangi makanan yang diproses berikutnya ya ini ini yang kesehatan lain yang harus kita mau kotor-kotor mau menanam sendiri kalau kita punya akses lahan ya alhamdulillah kalau tidak ada ya bagaimana dengan lahan yang ada kita tanam apa yang bisa karena tadi prinsipnya adalah nanti mesti harus ada sharing satu pohon tomat itu lebih dari cukup kalau dia berbuah dengan baik untuk keluarganya lebih dari cukup karena tidak mungkin juga Anda akan makan tomat tiap hari atau misalnya dengan jumlah seperti sebanyak itu enggak itu pasti Anda bisa berbagi dengan orang lain terus bagaimana kalaupun tidak punya lahan tapi punya misalnya kapital atau punya uang dan Anda adalah seorang profesi ya mungkin Anda bisa bekerjasama dengan petani lokal mengakses mereka langsung untuk bisa membeli produknya atau Anda punya waktu untuk bisa mengerjakan lahan bersama seperti dalam community supported agriculture atau bentuk-bentuk lain dan yang terakhir Anda membeli langsung memberikan apresiasi terutama kepada teman-teman petani yang sudah mau menanam secara ekologis apapun pendekatannya mau agro ekologi mau biodinamik mau permakultur terserah itu pendekatan saya pada atau organik misalnya itu terserah walaupun saya secara pribadi tidak tidak fever tidak terlalu suka dengan pendekatan organik karena motivasi organik sampai hari ini saya tahu saya adalah memang motivasi mencari uang saja jadi ada di sini di dasar sumber jambe mereka itu organik dan semuanya di ekspor orang yang di sana malah makan yang biasa itu jadi buat saya ini apa maksudnya karena di ekspor itu harganya lebih mahal ini bagi saya tanda tanya untuk apa jadi ini ini yang bisa saya share ke teman-teman bagaimana kita bisa makan bersama ya harus dimulai dari diri sendiri bagaimana mengubah diet dan membagi surplus pada teman-teman pada semuanya itu saja ringkasnya karena kalau saya secara pribadi ya itu sebenarnya mudah sekali Anda kan kalau cuma nanam untuk kebutuhan sendiri kan gampang tapi kan apa yang mau begitu jadi itu kan intinya begitu terima kasih saya kira itu yang saya share untuk sementara terima kasih mas Sena silahkan mantap mas anam makasih banyaknya coret-coret banyak banget hal-hal yang ya memang dipadatkan gitu ya tapi berapa-berapa mengetrigger saya buat nanti pengen cari-cari lagi masih banyak mas Anam oke buat para peserta sekali lagi reminder ya untuk pertanyaannya jangan disimpan sendiri ditaruh di Serido yang tadi linknya udah gue taruh nanti akan ada masanya kita akan lihat terus kita urutkan dari yang vote-nya paling banyak jadi kalau barusan jadi kepikiran atau pengen nanya atau pengen berkomentar taruh aja di link yang aku udah taruh ya makasih banyak mas Anam saya lagi ya sama-sama kita lanjut dulu ke mas Reza sebelum kita berlanjut ke momen pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman monggo mas Reza bisa dilanjut ya selamat siang mas Sena dan terima kasih mas Anam atas presentasinya yang lumayan menggugah ini sebelumnya saya minta maaf karena karena nggak sempat mengerjakan powerpoint gitu tapi saya mencatat begitu banyak pikiran-pikiran selama berkegiatan di tahan pangan beberapa bulan belakangan jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya saya Reza jadi sebenarnya pekerjaan profesional saya itu sebenarnya adalah saya bekerja di salah satu museum swasta di Indonesia nah di sela-sela pekerjaan profesional itu saya sebenarnya bikin kolektif sama teman-teman di Bogor kolektif tentang kebanyakan kegiatannya riset tentang kota dan juga penggunaan media sebenarnya nah melalui kegiatan-kegiatan di kampung Bogor itu sebenarnya kemudian tahun 2015 kita berjajaring dengan sembilan kota lainnya di Indonesia di bawah platform urbanisme warga yang difasilitasi oleh Rujak Center for Urban Studies nah sebenarnya nah hari ini urbanisme warga sendiri sekarang udah terjaring menjadi dua belas kota se-Indonesia nah sebenarnya tahan pangan ini sebenarnya adalah inisiatif dari teman-teman jajaring di urbanisme warga jadi sebenarnya di tahan pangan saya gak gak sendirian ada inisiatornya kurang lebih selain saya ada Mbak Elisa Sultan Ujaya Direktur dari Rujak Center for Urban Studies terus ada Mas Adi Wibowo dari Studio Lab Tanya lalu ada Adil Alba dari Playo atau dulu dia sempat berkegiatan di apa namanya sempat berkegiatan di C2O Library Surabaya Nah jadi teman-teman dari Jijaring Urbanisme Warga itu sebenarnya yang menggagas tahan pangan ini Nah jadi sebenarnya saya mau cerita tentang tahan pangan jadi ketika diajak sama Sena dua minggu yang lalu ditawarin untuk menjadi pemantik diskusi ini sebenarnya kita diskusi sama teman-teman ini gak salah kita yang diajak gitu karena persoalannya kita sendiri menyadari bahwa pengetahuannya masih sangat terbatas jadi tahan pangan itu sebenarnya cita-citanya adalah menjadi kooperasi konsumsi jadi inisiatifnya hadir ketika masa pandemi kini kita tahu masa pandemi kini kan masa yang sangat luar biasa buat teman-teman terutama di kota mungkin kalau di desa kayak Mas Anam tadi bilang masih banyak orang-orang bisa berkebun di kota ada keterbatasan lahan juga sebenarnya ada keterbatasan kemampuan nah teman-teman yang bergabung di tahan pangan sebenarnya adalah punya latar belakang kelas sosial kelas menengah perkotaan nah ini kan kalau misalnya kita lihat struktur dari biaya penanganan COVID-19 dari negara kan kita ngeliat mereka punya apa namanya utamanya menyasar pada kelas sosial yang bawah atau bahkan yang atas misalnya yang tengah otomatis sangat jarang sangat sedikit diperhatikan padahal dampaknya juga terkena dampak semua ada yang dipotong gajinya ada yang dirumahkan tanpa gaji dan segala macam jadi tahan pangan lahir dari konteks itu keresahan teman-teman di kelas menengah perkotaan dalam melihat hidup di masa pandemik meskipun kita akhirnya ketika berdiskusi kita punya mimpi-mimpi untuk membangun sebuah inisiatif yang juga akan bisa membangun alternatif baru di masa pasca pandemik nah terus setelah itu gak lama kita mendapat kesempatan karena berkenalan dengan berjijaring dengan teman-teman dari Petani Kendeng sama Mas Gunretmo akhirnya kita kerjasama tahan pangan bekerjasama dengan JRNK Jaringan Rakyat Miskin Kota dan juga Urban Purkonsorsium itu kita akhirnya karena kemarin bulan April kemarin kan masa panen ya dari Kendeng akhirnya kita membeli beras dari Kendeng jadi sebenarnya awalnya yaudah deh kita gimana kita mengorganisir teman-teman di kota untuk belanja bareng kalau misalnya dulunya kita cuma belanja sendiri-sendiri ini kita ngumpulin teman-teman yuk kita belanja bareng yuk seenggak-enggaknya ada bahan-bahan yang memang bisa mengurangi ongkos kita gitu gak usah pasar dan segala macam jadi kita belanja bareng-bareng gitu nah jadi apa namanya pilot projectnya saat ini ya kita mengorganisir untuk teman-teman di kota berjual beli beras gitu dari teman-teman yang ada di petani kendeng nah kita sendiri sebenarnya melihat tahan pangan itu sebagai sebuah proyek solidaritas proyek solidaritas artinya kalau misalnya kita membayangkan sebuah apa namanya kalau misalnya saya boleh menggambarkan rantai pasoknya jadi di satu sisi di satu sisi ada produsen dari petani kendeng terus di jalur distribusinya kita memanfaatkan atau bekerjasama dengan teman-teman jaringan rakyat miskin kota kebetulan disitu ada salah satu kampung dampingannya adalah kampung akwarium dia punya kooperasi kampung akwarium terus ada kita nah di kooperasi kampung akwarium kita akhirnya kerjasama kooperasi kampung akwarium menangani persoalan logistik dan distribusinya gitu jadi di rantai pasoknya sebisa mungkin kita memanfaatkan teman-teman komunitas mengorganisir juga teman-teman terus ya sambil berbagi rezeki gitu ya kalau misalnya dalam transaksi jual belinya ada keuntungan ada yang masuk ke teman-teman di jaringan rakyat miskin kota dan juga ada ada juga yang masuk ke kas kita di kooperasi dan juga dibagikan nanti ke teman-teman yang bergabung sebagai anggota gitu jadi jadi ya gitu ya jadi tahan pangan itu sendiri kita melihatnya sebagai sebuah proyek solidaritas gitu dan kebetulan ini juga salah satu hal yang menarik kebetulan Mas Gunretmo di Kendeng itu juga sekarang sedang kemarin dengar kabar sedang juga berusaha mengorganisir para petani-petani di Kendeng untuk membuat satu kooperasi producen ini kan juga menarik ya karena juga salah satu persoalan kita di Hulu itu kan juga apa namanya adalah petani masih kebanyakan panen yaudah sendiri-sendiri jual sendiri-sendiri gitu itu juga jadi satu masalah tersendiri gitu nah karena 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 kemarin terus juga karena kebetulan teman-teman juga kebanyakan yang terjaring di Tahan Pangan ini adalah teman-teman yang terbiasa dengan riset gitu ya terbiasa dengan riset-riset perkotaan ini sebenarnya dan kita terbiasa menghadapi persoalan-persoalan yang abstrak gitu ya dalam hal produksi pengetahuan gitu terus hari ini kita mesti berhadapan dengan material konkret bahan pangan gitu nah akhirnya proyek Beras Kendeng ini jadi satu pilot proyek kita untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan teknis operasional untuk jalannya kooperasi ke depan gitu ya banyak-banyak sulitan sih yang memang kita alami persoalan-persoalan teknis selain juga karena persoalan pandemik ya ada mobilitas yang juga terbatas dan lain-lain nah nah selain sebenarnya juga kita bercita-cita jadi kooperasi konsumsi dalam hal ini bahan pangan sebenarnya karena kita punya latar belakang teman-teman yang suka riset jadi kita juga memasukkan unsur pengetahuan ke dalam sirkulasi kegiatan dari tahan pangan itu jadi ini saya bisa sebenarnya mencoba mensarikan jadi setiap kali kita meeting tuh pasti obrolannya akan kemana-mana karena kita juga berbicara tentang pengetahuannya sendiri gitu yang beberapa bulan belakangan pengetahuan tentang pangan ini kita mencoba ngulik-ngulik gitu ya jadi kita kadang-kadang dalam meeting-meeting dalam rapat-rapat miluan kita itu kita undang salah satu narasumber siapa terus nanti kita bicara dan institusi dan segala macam nah berkaitan dengan sistem pangan karena temanya terkait dengan sistem pangan makan bersama saya pikir ini juga jadi salah satu pilihan ruang gerak kenapa kita milih pangan waktu itu karena kan sebenarnya di era-era pandemi ini terus kemarin krisis pangan ini juga kan menjadi pembicaraan yang sangat hangat bahkan Jokowi juga berikan statement dengan menyitir data-data FAO tentang krisis pangan dunia dengan terganggunya rantai rantai pasok global tapi kan buat kita disini kan akan sedikit sulit ya membaca data-data itu misalnya atau bukan hanya soal membaca data tapi juga persoalan bagaimana merelevansikan data-data yang sifatnya global itu ke dalam kehidupan keseharian kita misalnya data-datanya tentang ya pemasok buah dunia di Spanyol terpaksa sulit panen karena juga tenaga kerja dari Maroko di lockdown gitu atau misalnya berhubungan dengan Indonesia misalnya Vietnam menyetop ekspor atau ya import dari berasnya gitu dan juga sebenarnya persoalannya adalah ini kan dipelihara pangan itu kan sesuatu hal yang sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem pangan otomatis akan menjadi sesuatu yang politis dan dengan P besar gitu ya artinya juga melibatkan hal-hal yang sukural negara turut memikirkan itu tapi kan selama ini kita melihat peran serta negara itu negara itu kan masih selalu berbicara soal ketahanan pangan jadi yang penting pangannya ada terserah mau caranya apa mau caranya mau caranya import dan segala macem yang penting pangannya ada jadi jauh dari pembicaraan tentang kemandirian bahkan atau mungkin misalnya kedaulatan pangan nah dalam hal itu saya melihat sebenarnya ada ketika kita berbicara tentang sistem pangan ini apa namanya kita berbicara tentang sebenarnya ada dua kekuatan yang bisa mengubah itu kan dua kekuatan itu adalah negara atau pasar nah sebenarnya yang dilakukan oleh tahan pangan sebenarnya adalah sebuah upaya pragmatis untuk memanfaatkan pasar dimana nantinya kedepannya kita berharap ada perubahan dalam tata kelola pangan kita nah lalu dimana peran komunitas ini yang menarik kan masalahnya kan selama ini komunitas itu praktiknya masih begitu kecil-kecil selalu masih dianggap sebagai alternatif belum menjadi mainstreaming jangankan membangun menjadi satu membangun pengetahuan untuk membangun masa yang kritis kebanyakan kan masih dianggap alternatif misalnya saya lihat Cipta Gelar misalnya salah satu contohnya kebetulan kenal sama Gustaf yang juga banyak mendampingi teman-teman di Cipta Gelar kita melihat sebenarnya soal pangan ini dalam masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya ada sebuah kultur artinya kultur adalah misalnya kita lihat Cipta Gelar seluruh kehidupannya dinavigasi oleh sistem pertanian dari mulai penanam merawat sampai pada saat pangan ada ritual-ritualnya dan segala macam nah dan sekarang misalnya kita melihat Cipta Gelar itu selalu surplus pagi selalu surplus beras tapi persoalannya berasnya tidak dianggap sebagai sebuah komoditas dia dianggap sebagai sebuah common sumber daya bersama nah ini menurut saya adalah sebuah praktik yang baik adalah sebuah praktik yang baik dan juga tapi sayangnya itu kita butuh lebih banyak lipat gandaan kasus-kasus percipta gelar sehingga tercipta masa yang kritis sehingga kerja-kerja perubahan dalam sistem pangan kita bisa lebih mudah dilakukan nah terus terakhir saya ingin bicara soal upaya-upaya kolektif jadi kan kalau misalnya kita melihat dalam masa pandemik ini saya pikir ada tiga narasi utama yang yang beredar yang pertama adalah ya ini hanya pandemi terus nggak bisa menghasilkan dorongan yang lebih besar untuk perubahan sosial politik yang mendasar yang kedua kita melihat ada narasi bahwa oh iya pandemik ini adalah belum pernah kita alami sebelumnya karena terjadi pada masa globalisasi gitu sehingga penyebaran virusnya begitu cepat seperti juga barang dan jasa beredar dalam rangka supply global dan yang ketiga ini yang saya sebut sebagai komunis kritik komunis tapi bukan PKI komunis kritik itu kan berbicara soal bahwa pandemik ini juga persoalannya ada di masalah mal distribusi kesejahteraan dan mal distribusi kesehatan nah lantas apa yang bisa kita lakukan saya pikir sebenarnya yang paling penting dalam hal ini adalah membangun intelijensia kolektif nah kolektifnya seperti apa itu juga pertanyaan yang lain lagi saya ingin saya ingin sedikit sedikit apa namanya menantang bahwa sebenarnya dalam persoalan pangan saya pikir negara masih sangat penting perjuangan-perjuangan dalam dalam konteks struktur negara itu masih juga penting selain mendorong upaya-upaya yang dilakukan oleh kolektif-kolektif komunitas kenapa karena karena saya pikir jadi 2016 misalnya saya punya pengalaman pergi ke poso terus di poso saya bertemu dengan beberapa orang karena kebetulan proyeknya berkaitan dengan juga resolusi konflik ketika ketika terjadi konflik besar melibatkan relasi kuasa pada tingkatan nasional dan lokal itu banyak petani-petani yang juga sudah lama diorganisir dan juga selama ini banyak perhubungan dengan LSM begitu konfliknya hadir itu kacau balau semua pengorganisiran nah jadi saya melihat apa namanya upaya-upaya kolektif komunitas yang kecil-kecil ini juga seringkali gak resilience gitu menghadapi relasi-relasi kuasa yang sifatnya besar gitu ya melibatkan nation state gitu negara bangsa iya jadi mungkin saya bisa berhenti di situ sih nanti kita mungkin bisa lanjutkan di diskusi mohon maaf jika misalnya karena ini catatannya masih scattered saya juga masih masih begitu banyak pertanyaan yang pengen saya gali lebih dalam dan apa namanya dan saya sebenarnya hadir di hari ini lebih banyak membawa pertanyaan dibanding jawaban-jawaban memang gitu tapi harapannya kita bisa lanjutkan di sesi diskusi gitu dulu kali ya Sam terima kasih siap makasih banyak mas Reza ya justru kalau terkait penutupnya tadi yang dari mas Reza benar emang disini kita coba susun apa yang kita bisa bareng-bareng disini jadi teman-teman kalau ada yang mau insight mau nanya itu untuk membangun pemahaman kita bareng-bareng terhadap konteks ya ketanahan pangan supaya gak susah judul ya semua bisa makan baik makasih banyak mas Reza saya lagi diingatkan buat teman-teman untuk kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan parodi selidunya jangan taruh di chat zoom karena kalau di chat zoom nanti tergelam takutnya ya linknya masih ada di chat sekarang kita akan berlanjut kepada pertanyaan tapi pertanyaannya saya ambilkan dari yang sudah diregistrasi dulu ya jadi masih ada waktu untuk teman-teman ngecek link selidunya buat nge-like yang pertanyaan yang teman-teman suka ataupun isi pertanyaan yang baru saya nyontek daftar pertanyaan tadi saya sempat ada hal yang agak nyambung antara cerita yang cipta gelar yang terkait lumbung dengan yang mas Anam sempat sampaikan tadi mengenai lumbung pangan sebenarnya kalau sistematika lumbung ini mungkin ke dua-duanya ya ke mas Anam maupun ke mas Reza mungkin mas Anam dulu ya sistematika lumbung yang pada umumnya ada di masyarakat kita itu seperti apa sih mas maksudnya siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan lumbungnya diisi lalu kontennya siapa lalu ketika ada sesuatu terjadi atau ada hal dimana kita perlu menarik lagi apa yang ada di lumbung sebenarnya mekanisme distribusinya seperti apa misal kalau yang casenya yang mas Anam tadi ceritakan mungkin boleh didetailkan lagi saya pernah pesan dengan metode lumbung tadi itu karena mungkin kalau yang teman-teman umumnya tahu ya kayak lumbung itu mentok di bulok paling pola pikirnya monggo mas Anam ya jadi kalau kita kebetulan memang disini agak spesifik karena disini adalah pesantren ya jadi lumbung yang kita buat adalah untuk teman-teman pesantren tapi yang pesantren ini kan tidak hanya mereka yang tinggal di pondok tapi juga yang sudah tidak tinggal di pondok atau istilahnya alumni lah karena kalau dalam tradisi pesantren itu kan santri tetap santri tidak ada mantan santri cuman ada yang di pondok ada yang sudah keluar karena sudah selesai belajar kemudian hidup pada umumnya nah kita kalau disini kebetulan kemarin waktu panen raya beberapa teman alumni itu berkumpul untuk mengumpulkan bantingan itu mengumpulkan dana untuk membeli gabah dari teman petani yang sama-sama alumni gitu jadi dan pihak pondok itu yang menyediakan tempat untuk kita bangun gotong royong dengan para alumni untuk bangun bangunan untuk nyimpan gabahnya itu sedangkan yang lainnya itu lebih ke lebih kesaran selain di pondok sendiri kita sudah tanam talas dan lain sebagainya kalau yang di luaran lebih kesaran ayo tanam talas ayo tanam ubi jalar gitu supaya untuk kalau nasi gak bisa itu itu jadi alternatif lah kira-kira itu yang kita lakukan di sini kalau di masyarakat tradisional saya kurang meneliti lebih jauh lagi karena juga nilai-nilai itu kan sudah banyak hilang gotong royong dan sebagainya karena ketika saya mulai misalnya bertani sawah untuk menanam saja sekarang harus bayar orang gitu jadi agak repot kalau di pondok ini nah itu yang menjadi hal lain karena kita masih pakai nilai-nilai tradisional istilahnya kalau di sini itu tradisi berguru gitu jadi kalau anda masuk ke pesantren terutama di daerah di kami ini di Jember itu ada yang namanya belajar ada yang namanya mondok ada yang namanya ngabdi jadi mereka ini mayoritas masuk ke pondok itu ngabdi ngabdi pada siapa jadi mereka punya namanya pak bu guru ratu jadi mengabdi satu kepada bapak kepada ibu kepada guru dan kepada ratu itu negara lah gitu jadi pengabdian itu pada empat ini jadi pengabdian kepada guru itu lebih utama daripada pengabdian kepada negara bahkan jadi kepatuhan pada Kiai saya kira sudah mau orang sudah dengar itu jadi ini yang memang jadi modal dasar di sini jadi gotong royongnya tersentral pada pada Kiai sosok Kiai gitu itu yang mungkin yang yang spesifik di sini ya saya kalau yang lain seperti masyarakat di bagelar itu pasti ada karena disana ada yang namanya kasepuhan atau dalam bahasa kunonya kedatuan atau kedaton jadi jadi dalam filosofi yang saya tahu ya itu Nusantara atau Indonesia atau Jawa itu tidak punya kerajaan kan gak pernah ada raja yang ada adalah datuk atau yang disetuakan jadi kedaton yang dituakan kedatuan kedatuan atau kalaupun dia akhirnya menjadi suatu raja dia harus feminin jadi ibu makanya disebut ratu bukan raja walaupun laki-laki tempatnya ratu itu di keraton keratuan jadi itu filosofinya jadi negara di dalam konten itu bukan monarki dalam arti barat tetapi dalam arti bahwa mereka ini yang disetuakan kesepuhan dalam bahasa lainnya jadi kesepuh itu bisa guru bisa ratu jadi kalau dalam tradisi kita disini Pak Bu guru ratu jadi yang negara itu ratu guru itu kiai pesantren atau tidak punya tokoh masyarakat yang memang disetuakan akhirnya pengabdian itu ke arah sana disentralkan jadi kalau bayangan saya terhadap komunitas tradisional seperti Cipta Gelar Badui itu pasti ada yang disepuhkan tadi Mas Reza nyebut misalnya masyarakat teman-teman di Gendeng itu kan dasarnya kan kalau kalau saya tidak salah itu kan juga masyarakat yang ada yang ada yang disepuhkan disana yang kemudian anggota-anggota masyarakat itu ikut itu jadi masyarakat apa namanya silahnya itu jadi samin misalnya dan evolusi-evolusi yang terjadi setelah itu memang jasanya kan ada yang disepuhkan dulu samin ini kan nama tokoh yang dulu menjadi sepuhnya lah gitu jadi itu yang tampaknya tampaknya memang untuk mengembalikan norma gotong royong yang hilang itu ya karena hilangnya kesepuhan itu kalau menurut saya di kampung kalau dulu selalu ada gitu ya ini yang yang harus menjadi kalau bagi saya itu harus menjadi bagian integral kalau memang menggambung lumbung kembali kalau enggak ya sekarang relasi-relasi kampung tidak ada relasi-relasi kampung hanya karena tetangga sebelah atau relasi-relasi bisnis atau relasi-relasi nggak jelas gitu yang memang atau relasi keluarga dimana relasi keluarga itu intinya adalah rebutan warisan kan begitu tidak ada relasi yang lebih lebih menarik gitu karena langsung sudah digerus oleh nilai-nilai nilai-nilai uang nilai-nilai kekayaan yang baru yang dulu tidak mungkin memang dulu kesepuhan ini menjadi tetap ada dan hidup karena persoalan tangan misalnya bukan satu persoalan tidak pernah ada orang kelaparan malah jadi bukan masalah iya kalau norma kota yang dibawa di desa ini yang kemudian norma industri itu yang dibawa yang kemudian relasi-relasi antar manusianya sudah berubah jadi istilahnya kalau kita sekarang bicara kooperasi ya inherent dari dalam jiwa masyarakat musantara soal gotong royong soal kasepuhan itu inherent saja tapi kemudian kan berubah nih kooperasi sendiri kan sudah nggak karu-karuan ada kooperasi simpan pinjam kooperasi KUD yang hanya usahanya proyek ini kan jadi memang sengaja sudah bukan sengaja intinya zamannya sudah harus kita kembalilah ke karena istilah lumbung sendiri kan istilah tradisional istilah kuno lah jadi pasti kita kalinya kan dari kerangka-kerangka kunonya itu itu sih yang bisa saya jawab wah super sekali saya tadi malah yang bagian ratu sama keraton itu yang salah satu yang kayak oh iya harusnya ngayom jadi setelnya itu feminine tadi iya 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 oke oke boleh lanjut ke mas Reza mas tadi mungkin nyambung dengan yang cita gelar atau kendengnya misalnya mungkin ada bisa ditambahkan iya apa namanya benar tadi kata mas Anam tuh ada sebenarnya bukan cuman jadi sebenarnya ada pengetahuan yang terputus itu sebenarnya kata kuncinya ada pengetahuan yang terputus di sebenarnya bukan pengetahuan yang terputus itu bukan sebenarnya mulai di hari-hari ini sebenarnya sejak zaman kolonial itu kan sebenarnya pengetahuan itu sudah mulai tergerus dengan dengan apa yang kita sebut modernisasi gitu ya artinya misalnya di zaman kolonial mulai itu mulai dibentuk ada satu kebiasaan baru membentuk apa yang kita sebut monocropping gitu ya monocropping yang mengumpulkan satu lahan besar untuk nanam satu tanaman gitu misalnya kita kumpulkan besar sehingga ada kultur itu nah saya pikir sebenarnya dalam proses ini nah ini kebetulan juga sebenarnya kan ditanya beberapa hari ini lagi santer ya ada Prabowo yang sama Jokowi lagi hubung pangan di Kalimantan lumbung nah kebetulan kemarin ketika saya sebar posternya hari ini ada teman di Kalbar ngirimin beberapa foto-foto lumbung pangan yang dimulai di eranya SBI yang juga gagal masalahnya nah selama ini sebenarnya yang pengurusan jadi begitu kita berbicara tentang budaya pangan sebagai sebuah kultur dari sebuah masyarakat sebenarnya kita juga berbicara bahwa sebenarnya pangan itu seharusnya konteks spesifik gitu jadi gak bisa dijeneralisir misalnya satu seperti proyek-proyek ambisiusnya sekarang lah dengan ini macam gitu cetak sawah gitu-gitu ya iya cetak sawahnya di Merauke lagi itu kan jadi satu problem tersendiri ya gitu apa namanya nah itu juga ada satu potensi memutus kembali pengetahuan masyarakat gitu atas kulturnya sendiri misalnya sagu di Papua sagu di Papua kan bukan cuman pangan bukan cuman makanan pokok sehari-hari tapi juga sebenarnya itu adalah sebuah kulturnya jadi mau menghapus sagu di Papua ya itu sama aja memutus pengetahuan masyarakat dengan kulturnya dengan pengetahuan lokal dan segala macam bukan cuman sekedar bahan pangan aja gitu ya mas iya iya nah itu kan sebenarnya juga terjadi di Cipta Gelar bertahun itu menjadi sesuatu yang menafigasi kehidupannya nah sekarang teman-teman dari si teman-teman bekerjasama sama Bosya dia juga sedang mencoba mendokumentasikan pengetahuan kunonya Cipta Gelar itu juga menarik menurut saya praktik itu harus lebih banyak dimultiplikasi gitu ya artinya menunjukkan kembali keterhubungan antara pengetahuan lokal dengan masyarakatnya gitu itu sih oke makasih mas Reza selanjutnya ini tadi kan sempat dibahas out sempat ketrigger yang tadi bahasan mas Anam lagi terkait yang Indonesia saya masak krisis pangan orang liar aja banyak yang bisa dimakan itu pernyataan yang gak saya duga sebenarnya karena kan ya beberapa teman juga yang bikin pertanyaan terkait nanti krisis pangan covid dan lain-lain tapi mungkin tadi kayak oke mungkin barangnya ada tapi problemnya diakses atau distribusi tadi ya kesebutnya ya ini banyak juga yang nanya kayak sebenarnya masalah utama pangan distribusi deh dan kebanyakan pengen tahu nih kayak akar masalahnya dimana lalu opsi-opsi solusi yang bisa dilakukan plus apa yang mungkin dilakukan secara ya kita awam lah sebagai konsumen misalnya bukan dalam konteks kita mendorong pemerintah regulasi atau gimana jadi tadi ya satu kenapa sih utamanya distribusinya yang bermasalah walaupun sebenarnya barangnya ada kayak tadi yang mas Anam ceritakan lalu opsi solusinya apa dan apa yang sebenarnya paling mungkin kita lakukan dalam konteks yang mungkin mudah dan sederhana monggo mas Anam dulu saya lagi dulu iya kan tadi saya di presentasi sudah menyinggung sedikit mengenai apa namanya untuk bagaimana teman-teman itu menjalin hubungan langsung dengan para petani yang memproduksi pangan jadi saya tidak tahu caranya kan sekarang banyak caranya dari dulu saya aja sebelum saya bertani ketika saya awal menikah itu saya sering pergi ke desa walaupun saya tinggal di kota Jogja itu saya selalu pergi ke desa dan ngamati itu pas panen saya biasanya langsung beli gabahnya nanti jadi posisi saya selalu punya gabah dimana kalau saya butuh nas padinya berasnya itu saya tinggal bawa kalau saya butuh berasnya saya bawa ke penggilingan nanti saya dapat beras jadi intinya menjalin hubungan langsung dengan petani-petani itu langkah yang paling mudah siapa cari saja saya kira kalau di level Jakarta mungkin lebih sulit tapi kalau di level kayak Jogjakarta akses ke sawah itu masih mudah tidak jauh jadi itu sebagai contoh kalau yang secara terorganisir silakan nanti apakah ada kooperasi konsumen ada kooperasi produsen yang saling berhubungan yang bisa mungkin atau menjadi kooperasi prosumen yang sama-sama menyelenggarakan pasar secara sehari-hari ya kalau kita disini itu sudah punya pasar setiap pagi itu jam 2 pagi itu mereka sudah ada di pasar habis subuh pembeli baru datang jadi pasar terbuka jadi tidak ada lapak yang dijual semua orang boleh datang untuk menjual selama iya jadi selama dia datang paling pagi dia bisa bisa nyiapin lapak sendiri gitu jadi dan biasanya ada surplus-surplus dari kebun sendiri saja ada yang punya sersak oh sersaknya ada yang matang dia dibawa aja ke pasar cuma 2 biji 3 biji laku selesai pulang gitu dan itu pun mereka secara organis tidak ada yang mereka sering melakukan barter jadi ada yang datang sersak aku mau mau apa misalnya mau berasnya tak tukar sama beras sersaknya jadi dapat beras itu organis begitu karena sih jadi tidak ada karena mungkin ini desa ya jadi masih ada pohon sersak satu di depan rumah tapi saya yakin sebetulnya walaupun di kota sekalipun dengan lahan yang sempit kita masih bisa menanam sawi di jendela atau apa itu masih mungkin yang nanti anda bisa share dengan yang lain untuk kerajaan aku mau minta nasinya lah sepiring ini kasih sawi satu gitu saya kira pasti mudah itu jadi krisis pangan menurut saya itu cara berpikir saja yang dirusak itu itu kalau pandangan saya jadi kalau cara paling mudah tadi mulainya dari hubungan saja dengan kalau secara tergantung mungkin bikin bikin apalah aliansi kooperasi atau apa prosumen untuk langsung connect dengan produsen-produsen nah distribusi yang panjang ini ya anda gak usah dari yang jauh-jauh mulailah dari yang lokal yang paling dekat secara etika pertama sayang bumi ya kita mengurangi carbon footprint secara sayang manusia ya kita mengasih yang paling dekat dulu lah jadi jadi nanti lokal-lokal ini yang harus dibangun lah gitu siang makasih mas anam mas reza iya sebenarnya benar ya mulai dari yang dekat itu adalah satu satu kata kunci yang penting dari mas anam tadi saya juga sebenarnya lagi berpikir ini kan sebenarnya belakangan ini urban kalau saya bicara dalam konteks kota ya warga kota ya ini kan sebenarnya urban gardening itu kan belakangan lagi tren banget ya oh ya urban iya semua semua tiba-tiba mencoba berkebun dengan memanfaatkan lahan yang ada tapi sebenarnya kan tantangannya terus setelah berkebun apa misalnya kita bisa mengurangi konsumsi keluarga oke gitu tapi kalau misalnya kita mau membangun satu sistem yang lebih besar gitu ya dan itu memang jadi tantangannya warga kota sekarang gitu saya pikir sebenarnya juga bisa digunakan dalam bisa mulai mengorganisir tetangga-tetangga sebenarnya kan persoalannya selain juga tadi saya bilang saya sempat mention ada keterbatasan lahan ada keterbatasan pengetahuan sebenarnya nah sebenarnya bayangkan dan juga teman-teman di tahan pangan juga coba bayangkan sebenarnya kita bisa aja misalnya satu RT itu ada satu jagoannya gitu ya bisa ngajak satu RT itu nanam cabai gitu nanti di RT sebelah misalnya bisa lagi nanam apa yang gampang-gampang kangkung misalnya atau apa gitu ya sehingga masing-masing masing-masing RT punya satu satu spesifikasi tanaman yang mereka punya gitu nanti begitu selesai panen bisa saling tuker-tukeran gitu jadi ini jadi ini untuk mensiasati juga soal keterbatasan pengetahuan akan pertanian di masyarakat kota jadi sebenarnya bisa juga apa namanya modelnya seperti itu gitu jadi ketika kita berbicara dalam satu RW gitu RT-RT-nya masing-masing RT-nya punya masing-masing tanaman yang dispesifikasi gitu jadi masing-masing yang punya spesifikasi cabai misalnya yaudah mendalami soal cabai aja nggak perlu nggak perlu mendalami pertandingan yang lebih besar lagi gitu cukup cukup bermodal dengan pengetahuan nanam cabai aja gitu nanti RT yang lain misalnya kita alokasikan untuk tanaman yang lain dan terus menjadi spesifik gitu kayaknya sih kayaknya bisa bisa juga kayak gitu ya modelnya oke di kota maupun di dosa tetap dicoba untuk ya memahami alur ininya ya mencoba sendiri lebih dekat lah dengan sumber ini iya karena karena kebetulan itu juga jadi salah satu curhatan teman-teman sih di kota gitu apa namanya punya lahan tapi ya gue kan nggak bisa bertani nggak punya pengetahuan apa-apa gitu kayak gitu-gitu sering-sering kali menemukan sih teman-teman yang teman-teman yang ada di kota iya sering bermunculan ya seperti itu berikutnya adalah terkait nah ini spesifik dia tadi disebut ya kayak rantai pasok plus harga hal yang sering terjadi adalah ini ya beberapa yang pada nulisnya adalah di petani harganya murah tapi dengan ajaib di ujung harganya menjadi mahal ya bukan ajaib sebenarnya ya tapi kayak jeng-jeng kok beda nah jadi kan masih nyambut dengan tema distribusi tadi ya apakah dengan diputus atau dikurangi itu akan selalu lebih baik atau akan memunculkan masalah sosial baru mungkin spesifik misalnya kata-kata yang banyak orang skeptis dan kayak ah tunggu lak nih harusnya dihilangin lah ya semacam gitu misalnya tapi apakah itu selalu baik atau sebenarnya apakah akan otomatis harganya lebih murah jadi intinya lebih kecondong mungkin antara desa dan kotanya utamanya bagaimana rantai pasoknya ini bisa disolve artinya gini harganya gak yang semurah-murah banget kasihan petani gak bisa ya dapat yang pantas tapi jangan mahal banget nanti ya warga misalnya konsumen tidak bisa membeli mungkin sekarang dari mas Reza ini kan tampangan tapi lebih pas konteksnya kalau dalam konteks sahan pangan kemarin sebenarnya kita beras gitu ya kita memang langsung beli dari kendeng dan kebetulan ketika kita tanya sama teman-teman petani kendeng itu gimana kalau jual ke kita apakah lebih menguntungkan atau enggak gitu mereka bilang ya lebih menguntungkan kita jual langsung ke teman-teman yang ada di kota dibanding misalnya kita jual di sini dalam bentuk tabah ke tengkulak gitu tapi kan sebenarnya gini sih persoalan tengkulak ini kan sebenarnya persoalan yang sudah menahun ini bertahun kita selalu ngomong gitu ini tapi kan sebenarnya kalau kita coba cermat kehidupan di desa ini juga ada hubungannya dengan hubungan antara para elit desa kadang-kadang tengkulak itu juga kan adalah elit-elit di desa gitu ya nah untuk hari ini kayaknya untuk sementara kayaknya kita belum kayaknya masih akan sulit gitu bicara untuk menghapuskan tengkulak meskipun sebenarnya secara secara otomatis kayaknya ke depan sih bisa jadi secara otomatis hilang sendiri tuh dengan apa dengan bermunculannya internet gitu ya terus juga ada beberapa teman-teman yang bikin marketplace marketplace seperti Tanihub dan segala macem itu kan sebenarnya dalam rangka mengurangi rantai pasok mengurangi apa namanya mengurangi rantai pasok di soal distribusi nah saya pikir juga apa namanya selain itu kita juga kan sebenarnya melihat kalau misalnya melihat berita belakangan ini gitu ya di masa-masa pandemik 3 bulan terakhir kalau saya sih dapat informasi dari teman-teman di jaringan rakyat miskin kota itu teman-teman yang di rakyat miskin kota yang tinggal-tinggal di kampung-kampung kota itu daya belinya menurun menurun sekali bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras gitu makanya teman-teman di JRMK itu mengumpulkan donasi untuk apa namanya donasinya dipakai untuk mensubsidi biaya beli beras yang tinggal di kampung-kota tapi di sisi lain misalnya kita lihat berita juga terjadi tuh di Malang ada petani marah-marah apa namanya sayurnya nggak bisa pejual terus sayur-sayurannya dibuang begitu aja misalnya saya mengerti apa namanya saya mengerti ekspresi kekesalannya tapi kan apa namanya kejadian-kejadian ini bisa terjadi di mana aja jadi sebenarnya ada juga persoalan masalah di distribusi yang mampet di satu sisi teman-teman di kota nih lagi kekurangan nih gimana caranya beli bahan pokok nggak punya kerjaan di sisi lain juga ada petani nggak ada yang beli ini apa namanya sayur-sayurannya gitu sehingga dibuang nah ini juga saya pikir juga perlu pendekatan yang lebih kreatif dalam persoalan dalam persoalan distribusi ini gitu ya itu ya mungkin yang bisa saya share ya tapi ya itu sih apa namanya ya sih tapi misalnya dalam-dalam proses di tahan pangan gitu ya sebenarnya kan di tahan pangan dalam rantai pasoknya gitu ya untuk mencapai tahan pangan yang merupakan kumpulan konsumen dari produsen kendeng sebenarnya kita juga punya perantara nih teman-teman di kampung kota yang ngurusin logistik dan distribusinya jadi kalau misalnya dalam rantai pasoknya sebenarnya kan ada satu tahapan sebelum mencapai konsumen di anggota tahan pangan itu sendiri gitu kita tambahin satu tambahin satu tahapan gitu soalannya balik lagi ke masalah ini penambahan rantai supply-nya itu untuk untuk kepentingan siapa saya pikir kalau misalnya ketika kita bisa memberikan reason yang jelas alasan yang jelas bahwa ini adalah satu proyek solidaritas bahwa kita juga memberdayakan teman-teman di kampung kota untuk mendistribusikan gitu untuk ikut mendistribusikan sebelum sampai ke konsumen saya pikir beberapa konsumen kita anggota-anggota kita tidak keberatan bayar lebih besar gitu ya itu sih kayaknya contoh yang bisa saya kasih makasih banyak mas Reza mas Enam monggo mas ya saya punya pandangan yang sebaliknya sebetulnya yang pertama tentang yang disebut tengkula tengkula itu sebetulnya pahlawan karena seringkali teman-teman petani itu butuh uang untuk menyekolahkan anak atau butuh uang kemarin ada yang kakeknya sakit masuk rumah sakit itu biasanya mereka tidak disebut tengkul lagi ada yang disebut juragan ada haji ada sebagainya mereka udah pakai dulu aja ini uangnya gitu nah nanti bayarnya gimana Pak Haji ya nantilah gampang nanti kalau panen nah nanti kesini nah proses-proses hubungan relasi ini yang sebetulnya terbentuk antara petani dengan yang disebut tengkula yang disebut jahat oleh orang-orang kota tadi jadi sedangkan kemudian ada alternatif sekarang sudah ada ya sebenarnya ada kan tengkula baru saja apa apalah dari nama apa atau apa itu kan tengkula baru saja sebetulnya jadi yang tidak punya relasi relasi yang yang lebih emosional dengan para petani tengkula yang dijahatkan tadi itu punya relasi relasi emosional bayangkan kondisi sakit butuh uang untuk berobat dia yang ngasih uang duluan bukan bank bank gak mungkin melakukan itu nah itu 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 relasi itu yang terjadi kemudian bahwa iya dia dia kan punya alasan loh saya beli saya punya uang segini dan saya harus nanggung risiko apa nanti berasnya bagaimana gabahnya bagaimana nah dan risiko itu dihitung hatinya jatuhnya harganya katakanlah murah kemudian dia harus mengangkut lagi ke kota dengan armada dan sebagainya itu juga jadi kalau kita kita memang betul bahwa rantai ekonomi kita itu gemuk di tengah rantai distribusi itu yang paling banyak mendapatkan laba lah kalau di edit value-nya tapi bagaimana mengatasi ini kalau menurut saya adalah memberdayakan lokal jadi tidak usah sampai jadi kalau bagi saya mohon maaf ini mas Reza sampai beli ke kendeng itu terlalu jauh gitu apa sukabumi gak ada apa apa di di daerah indramayu gak ada indramayu itu banyak beras kalau dari bogor ke indramayu lebih lebih masuk akal sedikit daripada ke kendeng misalnya jadi jadi sebetulnya kita itu bagian dari masalah gitu jadi harusnya carilah lokal gitu kalau enggak kalau enggak ya tadi soal diet kan diet itu soal lokal juga jangan paksa meroke itu makan nasi karena sana sabu kita sendiri yang memaksa diri kita makan kalau memang Anda tinggal di gunung yang tidak bisa bertani sawah ya Anda makan cingkong saja jadi kenapa harus ngotot dengan tadi jadi kita sendiri yang harus berubah untuk itu kalau kota kalau teman-teman miskin kota saya jahat ini saya jujur saja saya jahat kota saya enggak punya kerjaan lagi saya hanya mulung sekarang enggak bisa beli makan pulang aja ke desa ngapain menemenin kota tanam itu desanya sekarang sudah enggak karu-karuan dikuasai dibeli korporat-korporat asing jadi pabrik semen jalan sebagainya gitu aja selesai jadi bagi saya nonsensi semua itu dengan akhirnya jadi proyek-proyek LSM saja kan miskinan di kota itu itu aja mohon maaf nih saya keras siap mas Anam terima kasih saya nambahin dikit saya nambahin dikit di satu sisi saya sebenarnya sepakat juga jadi sebenarnya memang juga kehadiran Tengkulak juga sebenarnya ada persoalan yang juga ada bolong-bolong struktural gitu ya yang apa namanya yang yang perlu juga diperbaiki ya yaitu yaitu adalah relasi pasar dan juga tentang kuantitas barang gitu ya dan kadang-kadang juga nggak bisa keserap nah jadi ada persoalan-persoalan itu yang sebenarnya akhirnya adalah tangan-tangan tengah gitu yang akhirnya mencoba menengahi kebolongan-kebolongan itu gitu ya benar kata mas Anam tadi makanya tadi saya juga menanam menanam bilang bahwa ini juga terkait dengan relasi di masyarakat desanya itu sendiri nah sebenarnya kalau misalnya tadi bilang kenapa kekendeng gitu ini kejauhan ya memang sebenarnya kemarin kita dapat kesempatannya aja sih kesempatannya itu yang kita yang kita apa namanya yang kita kesempatannya yang kita tiba-tiba dapat gitu dapat dari mas Gunretmo yang lagi panen dan segala macem terus ada teman-teman kan yang mau beli dan segala macem yaudah akhirnya kita kita iakan aja sebagai satu pilot project gitu kita terima dulu gitu meskipun nanti ujung-ujungnya benar tadi terus akhirnya kan belakangan kita juga terhubung dengan teman-teman petani di panglengan dan segala macem yang bisa yang punya petani kentang terus akhirnya kita juga bekerjasama dengan teman-teman yang dari panglengan dan segala macem soal masyarakat kampung kota harus pulang ke desa ya saya gak komen soal itu dan segala macem bukan gak tahu tapi saya gak mau saya gak mau komen oke makasih Mas Riza makasih Mas Anam juga kita mungkin cukupkan dulu yang pertanyaan dari segi daftar yang kemarin diregistrasi ya kita masuk ke yang online yang live kita dari atas coba ya paling atas oh ini untuk tahan pangan apa pembeda kooperasi konsumsi yang diinisiasi oleh tahan pangan dari kooperasi konsumsi yang lain ambil contoh kooperasi karyawan mahasiswa yang bentuknya juga kooperasi konsumsi mungkin bisa ditambahkan lagi mas informasi iya jadi sebenarnya kalau di tahan pangan sendiri kita sebenarnya mencoba mencoba sebenarnya kalau secara prinsip sih kayaknya mestinya sama ya prinsip soal transparansi prinsip soal pembagian distribusi kesejahteraan mesti gak ada beda dengan kooperasi yang lain selama kooperasi yang lain memang benar-benar menerap prinsip itu pembedanya mungkin sebenarnya ada di soal segmen sih memang kita kan kebanyakan ada dari teman-teman yang juga dengan latar belakang kelas menengah perkotaan gitu nah apa namanya di disitu sebenarnya kita juga kalau tadi ya dengan lebih jelasnya misalnya salah satunya misalnya saya sempat mention tadi bahwa pengetahuan itu masuk ke dalam sirkulasi kegiatannya jadi nanti sebenarnya anggota-anggota di tahan pangan itu sebenarnya juga selain juga kita menjual barang-barang konsumsi kebutuhan pokok kita juga memberikan workshop-workshop gratis yang digagas oleh teman-teman yang ada di organisasi-organisasi yang tergabung di tahan pangan jadi tahan pangan ini sendiri terdiri dari begitu banyak organisasi-organisasi lain terutama yang di penelitian gitu ada Rujak Center for Urban Studies ada Lepta-nya Studio Lepta-nya di Tanggerang Selatan ada Kampung Bogor di Bogor dan segala macem gitu jadi mungkin salah satu pembedanya jadi soal itu sih jadi kita nggak bergerak sebagai kooperasi yang hanya berbicara soal pangan tapi juga kita membagikan pengetahuan-pengetahuan terkait tentang perkotaan dan juga kalau dalam pangan akhirnya berbicara tentang relasi antara kota dan desa gitu siap makasih Mas Reza mungkin yang tadi menanyakan mau menanggapi dulu ini anonimus ya nggak ketahuan sampai yang kalau mau menanggapi lagi bisa chat saya dulu PM boleh atau kalau cukup jelas kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini teman-teman kalau mau nambahin sekarang di pertanyaannya masih bisa ya buka studio.com terus ID ruangannya adalah pangan 345 oke belum terima kasih kita lanjut berikutnya foodforest nah ini buat Mas Anam ya saya penasaran dengan foodforest konsep dan teknisnya bagaimana ya perluan seluas apa atau secara konsep bisa dengan lahan yang kecil apakah ada contoh foodforest itu ya sebetulnya kan istilah saja kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya Karangkiteri ada di di daerah-daerah Jawa Barat kebun talun tempat-tempat lain juga punya nama-nama yang berbeda itu kan sebuah sistem desain kuno lah nenek moyang kita buat bagaimana tanaman-tanaman pangan itu mendominasi lahan sehingga hutan yang terbentuk itu lebih banyak merupakan hutan pangan satu informasi yang saya dapatkan tapi saya belum bisa konfirmasi betul atau tidaknya hutan Amazon itu adalah hutan foodforest karena lebih dominan makanan pangan daripada kayu-kayuan misalnya kalau kita kan di sini orang sini karena punya duit banyak tanamnya jati saja itu kan yang siapa bisa makan jati ulatnya kali yang makan daunnya tapi kalau di konsep orang desa ya kebun talun atau misalnya karangkitri ya itulah foodforest foodforest itu biasanya untuk menjadi sebuah foodforest itu bisa butuh waktu 15 tahun sampai 20 tahun ada ya karena menyangkut pohon-pohon besar durian saja kan berbuah mungkin umur 7 tahun baru bisa berbuah jadi biasanya untuk proyek satu foodforest itu 15 tahun lahannya kalau dari sisi lahan itu tidak ada ukuran yang pas sesuai kondisi saja lah ada yang 1000 meter ada yang 100 meter tidak ada masalah dengan luasan seperti itu biasanya cukup dekat dengan rumah tidak terlalu jauh apakah itu pekarangan atau mungkin lebih dekat dengan area persawahan atau di gunung di bukit seperti tegalan itu foodforest ada di sana contohnya di Indonesia ya yang di desa-desa itu coba kalau orang desa punya lahan sedikit di depan pasti yang ditanam adalah pohon buah mau rambutan mau mangga gitu kan cuman nanti kalau dalam perspektif permakultur ya ditambahin aja mungkin bawahnya ada apa namanya empon-empon ada mungkin tanaman yang pendek apa gitu cabai di bawah pohon mangga yang agak longgar mungkin di kena sinar matahari kayak begitu-begitu aja sebetulnya itu sudah food forest tapi kesadaran kesadaran masyarakat pasti begitu nggak mungkin lah di depan rumah dia tanam menjati iya sih pasti tanam rambutan kayak gitu walaupun satu gitu apa sirsa payah kan itu pun kecil titik berangkatnya food forest tapi sebagai food forest dia tentu punya lahan yang lebih luas daripada hanya 2 atau 3 meter kan itulah kira-kira jadi biasanya karangkitri atau kebun talun dan bisa sampai 15 tahun baru betul-betul matang dalam arti anda sudah tidak ngapa-ngapain kecuali panen mangga anda punya sudah berbuah ya pas musim mangga makan mangga kalau pas musim durian ya durian gitu aja nggak terlalu repot dengan karena tinggal panen saja gitu kalau ya contohnya Indonesia begitu ya kalau dari sisi permakalcer memang proyek permakalcer semua proyek-proyek permakalcer di Indonesia itu food forest mau bumi langit mau omah lor mau apa itu dia idenya pasti food forest karena itu yang paling relevan di kita ya kira-kira begitu tidak ada satupun proyek permakalcer yang pertanian masif gitu itu nggak ada oke oke apakah nggak bisa pertanian masif bisa tapi itu lain cerita lah gitu ya gitu biasanya kebaikan food forest gitu ya oke ya masih mas Anam yang membuat pertanyaan mau menadapi kah cukup cukup oh cukup siap terima kasih kita lanjut berarti ya cenang sih oke berikutnya adalah oh ini tanggapan boleh eh pendapat deh ini pendapat bukan pertanyaan narasi memulai dari diri sendiri tidak cukup hingga saat ini di cali setemangan harus ada dorongan untuk lebih jangkaan ada yang mau nanggapi mungkin mas Anam atau mas Reza terkait ini atau bisa ya saya bisa nanggapi itu kalau saya memang policy-nya lebih ke bagaimana kita itu punya saya tidak tahu berkaitan dengan advokasinya ya tetapi kalau dari sisi pemerintah itu dan DPR paling tidak punya yang namanya food scaping atau yang namanya food plan regional food plan jadi kalau pemerintah punya RTRW rencana tata ruang wilayah kalau pemerintah punya RPJMD atau RPJMN itu harusnya masuk yang namanya food plan jadi mau ke depan tuh negara ini pangannya bagaimana itu harus harus ada itu aja kalau saya pangan ya tadi kayak Mbak Penas atau Mbak Peda iya bukan cuma ngurus pembangunan-pembangunan yang apa ya infrastruktur yang umum saja biasanya kelihatannya mereka fokus ke jalan gedung misalnya tapi ini harusnya masuk ya karena pemerintah ini kan terlalu industrial ya industrialis jadi bagaimana industri ini maju itu dibuatkan akses ya akses transportasi infrastruktur jemaat tabung kan begitu kalau saya sebaliknya infrastruktur ini infrastruktur pangan infrastruktur pangan ya siap makasih Mas Anam Mas Reza mau nambahkan ya sepakat sih makanya saya sih masih apa ya masih merasa bahwa kerja-kerja dari misalnya KPA gitu ya Komite Pembaruan Agraria itu masih sangat penting dalam mengadvokasi persoalan-persoalan di sisi agraria gitu ya apalagi kalau misalnya kita memang punya keinginan untuk bicara soal kedaulatan gitu ya kedaulatan pangan karena kan begitu bicara soal kedaulatan pangan kan juga bicara soal relasi antara petani juga struktur agrarianya akan seperti apa gitu makanya saya pikir sih berjuang dalam kerja-kerja struktur negara itu hari ini saya pikir masih sangat dibutuhkan sih gitu oke makasih Mas Reza meski tadi memang kayak kita kan tadi bahasanya banyak yang fokus pada apa yang bisa kita sendiri lakukan tapi realitanya dalam konteks kehidupan bernegara ada ruangnya sebenarnya yang harus dicoba perjuangkan berikutnya tinggal dua lagi berarti ya ini Mas Anam semua kelihatannya apakah permakultu tidak memiliki sebuah ambisi ambisi permakultu ambisinya itu aja intinya tidak serakah kalau ambisi ada tapi tidak serakah karena etiknya itu kan yang menjadi problem kita itu kan keserakahan punya pejabat-pejabat kita apalagi yang islam-islam itu kan punya satu istri pengen dua itu kan serakah kalau ambisi punya ambisi punya tapi tidak serakah kesadaran akan batas apakah permakultu dapat meningkatkan apakah permakultu dapat meningkatkan produktivitas lahan jadi permakultu itu sering disebut sebagai menanam menanam tanah bukan menanam tanaman jadi yang fokus di permakultu itu bagaimana tanah diperbaiki menanam tanah itu berarti maksudnya kita fokus kebanyak pengolahan tanahnya sendiri lebih justru dengan menghindari pengolahan tanah jadi menghidupkan kembali tanah tanah yang banta tanah yang mati itu dihidupkan dengan diberi mikroorganisme probiotik nutrisi kemudian diberi tanaman tanaman yang tanaman bisa menyuburkan tanah tanaman yang bisa membangkitkan tanah itu tanah itu dengan sendiri akan menjadi tanah yang sehat nah tanah yang sehat tanah yang hidup itu itu tujuannya jadi kalau ngukur present format diukur tanahnya bukan tanamannya oh tanahnya justru gitu kira-kira siap berarti ini perusahaan berarti kan tanahnya itu sendiri karena fokusnya justru malah disitu ya pasti relevan maksudnya sangat berhubungan oke berarti pertanyaannya sudah habis disini saya buka ruang untuk siapa tahu ada yang mau menanggapi langsung lewat speak ya maksudnya lewat ngomong atau melakukan pertanyaan itu teman-teman yang hadir saya lihat yang sudah pernah ikut pelatihan permakultur biar nambahin apa itu oh ada yang familiar-familiar nama-namanya oke ya bintang aja kan pernah dulu belajar di bumi langit terus pernah menerapkan buki ada ada ahli pertaniannya itu juga komar terus komar oh iya ada mas komar ada yang mau menambahkan kalau mau boleh ini biar saya bisa bantuan di tandai jempol atau nge-chat saya di chat ya langsung ke saya tanggapan boleh pertanyaan boleh saran silahkan ada gibran itu juga pernah ikut pdc oh ini gibran ada ada lagi kah yang mau menanggapi langsung langsung saya ngomong ya oh mas bintang silahkan mas di unmute ini mas unmute masuk masuk aku aku agak terganggu esusi tadi dengan pendapatnya mas Anam tentang ya kalau misalnya orang miskin kota di kota dia menjadi pemulung dia gak bisa ngapa-ngapain yaudah balik aja ke desa kalian bisa mengerjakan lahan desa persoalannya mungkin gak akan bisa pilih itu di ini ya karena ketika kita tapi tadi sebenarnya saya yang yang pertanyaan rentang bahwa kita gak bisa memulai gak cukup hanya memulai dari diri 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 dorongan 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 kepada kebijakan gitu orang miskin di kota sampai di desa dia menemukan persoalan baru bagaimana perampasan perampasan lahan alih mulai lahan yang terjadi itu karena kebijakan pemerintah itu yang terjadi dengan mas tadi bahwa yang harus dibangun itu adalah kesadaran koleksif gitu ya kesadaran koleksif bahwa kesempangan itu memang harus dibangun mungkin dengan metode-metode yang disampaikan masa 6 itu juga pas ya bahwa mulai dari koleksif-koleksif kecil kemudian bisa berurusan di jaring dan terusnya kelihatannya gak sesuatu itu ya harus ada persoalan di kota kemudian kita harus pulang ke desa dan bertani di desa atau berkabung di desa itu gak semoga itu faktanya di desa pun kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang besar lagi gitu halus-halan dan lain-lain seperti itu saya pikir itu ya terima kasih terima kasih mas bintang monggo mas anam kalau mau menurut ya kan kita kan melihatnya harus holistik tapi jadi artinya memang itu kan ekspresi dari apa namanya lebih ke personal jadi kalau secara kolektif betul tadi kan saya juga menyampaikan itu juga untuk secara kolektif bersama-sama dan sekarang banyak sekali inisiatif-inisiatif itu dilakukan apakah memanfaatkan lahan kosong gedung kosong atau apa dilakukan oleh teman-teman miskin kota itu bisa saja dilakukan yang penting adalah berusaha untuk bebas dari atau mandiri lah begitu yang selain itu kan tadi di slide ketika saya mempresentasikan kan pentingnya land access atau akses lahan jadi ini harus jadi kebijakan jadi kebijakan jadi tidak mungkin kalau sekarang ada land wrapping yang dilakukan oleh korporasi dan dan tengi-tengi itu ya itu kan berarti bertentangan dengan apa yang saya sampaikan itu yang memang harus dimerdekakan masalahnya adalah bagaimana kita mengubah kebijakan pemerintah atau ada kekuatan hukum bahwa masyarakat itu punya akses lahan yang adil itu kan advokasinya akan harus ke sana jadi jadi ini harus melihatnya holistik soal land access soal kembali ke desa soal membentuk komunitas di kota akan dari kembali ke desa kan pilihan personal dan menurut saya menjadi penting lahkan terutama kalau kita mau mengadvokasi land access kita butuh aliansi kita butuh orang-orang semuanya lari ke kota kan juga masalah jadi memang harus ada kita melihatnya holistik dan kesimbangan semuanya gitu lah kira-kira itu yang bisa saya tanggapi persenambungannya ya banyak mas aja mau nambah kan iya sedikit aja sih mungkin tapi iya sebenarnya kan yang juga sebenarnya harus kita hindari dalam persoalan antara relasi kota dan desa ini kan selama ini selalu digambarkan relasinya tuh antagonistik gitu ya antagonist tuh kayaknya ini kayaknya di satu sisi ini pemerintahnya mendorong infrastruktur untuk teman-teman di kota gitu misalnya pembangunan bandara internasional di Jogja gitu misalnya jelas jelas sekali siapa yang menggunakan bandara itu nantinya gitu ya apalagi bandaranya juga dipakai untuk mengusur lahan-lahan pertanian warga gitu nah jadi selama ini saya pikir relasi antara kota dan desa tuh selalu digambarkan antagonistik gitu ya saling jahat satu sama lain gitu ya di satu sisi juga misalnya kalau kemarin sempat diskusi sama teman-teman di Tahan Pangan ada satu kebijakan dari pemerintah kabupaten mana gitu yang bicara soal desa lesari terus sebenarnya terus akhirnya di program itu digambarkan bahwa kota itu jahat banget sama desa gitu membiarkan desa-desa terlantar gitu dan segala macem nah saya pikir ke depan juga PR-nya soal itu sih membangun relasi yang jauh lebih harmonis antara kota dan desa itu jadi PR yang cukup besar juga gitu itu sih betul relasional desa dan kota ya siap ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan secara langsung ya makasih mas Bindang mas Anam dan mas Rizal untuk tanggapannya dan diskusinya satu lagi lah ya ini terakhir ya jam berapa ya ya jam 3 lebih satu lagi aja kalau memang belum ada kita bisa masuk ke proses penutupan apakah ada boleh ngacung atau boleh chat saya di di chat group tanggap PM nah ini satu ya terakhir ya dari namanya Galaxy permakultur atau vote forest dan model-model lain menjelaskan relasi manusia dengan produksi pahangan dengan tanaman tanah dan air ini satu hal sementara kooperasi sebagai sistem relasi kerja adalah hal lainnya bagaimana praktik kerja di dalam model-model pertanian permakultur atau kooperasi produksi pahan sejauh ini nyambungnya antara dua skema tersebut utamanya boleh dari mas Reza dulu sebentar saya lagi baca pertanyaannya nih panjang panjang lumayan intinya permakultur menunjukkan metode relasi manusia dengan tanah dan air kecenderungan dan bumi manusia jadi sayang bumi sayang orang berbagai surplus kesadaran akan batas di sisi lain sebenarnya operasi itu relasi kerja jadi sebenarnya waktu kemarin itu ada satu antropolog UI yang punya penelitian terkait dengan urban farming di Jakarta Timur nah jadi salah satu hasilnya kabarnya urban farmingnya itu sebenarnya bisa urban farmingnya berhasil memasuk salah satu komunitas di pasar di pasar besar di Jakarta Timur dan cukup berhasil saya pikir mungkin jika misalnya teman-teman itu juga menggunakan permakultur dalam persoalan dalam persoalan berkebunnya memanfaatkan lahan di kota itu saya pikir akan bisa jauh lebih efektif selain itu juga nah kooperasi sebenarnya bisa digunakan sebagai salah satu salah satu upaya untuk membangun kolektif jadi karena kan juga persoalan setelah itu nanti bisa bicara soal distribusi kesejahteraan terhadap kelompok enggak seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang memang mungkin hanya terbatas kesejahteraan atau modalnya itu akhirnya cuma balik ke perorangan atau misalnya hanya berbalik ke kelompok pemilik saham yang juga sebenarnya hidupnya sudah penuh dengan privilege saya pikir kooperasi jadi salah satu alternatif yang juga menarik untuk membangun satu apa ya upaya kolektif gitu dan supaya dan teman-teman kan sebenarnya juga ada kritik terhadap urban terhadap urban farming atau urban gardening itu adalah ini jangan-jangan ada kritik teman-teman jangan-jangan urban farming atau urban gardening ini cuma keriaan atau menengah kota nih saya pikir kalau misalnya diseriusin untuk membangun satu sistem satu sistem kolektifnya ya operasi bisa jadi salah satu pilihan organisasinya karena karena apa namanya karena eksplorasinya bisa lebih jauh beragam gitu ya dan juga menjamin demokratisasi itu aja sih kayaknya baik, terima kasih Mas Reza monggo Mas Anam ya kalau food forest memang iya betul itu berkaitan dengan relasi terutama dengan produksi pangan kalau permaculture di permaculture itu ada dua struktur sebetulnya yang namanya struktur kelihatan dan struktur yang tidak kelihatan struktur yang tidak kelihatan itu meliputi relasi-relasi manusia terutama karena berkaitan dengan hukum akses lahan politik ekonomi dan kooperasi adalah salah satu model yang diusulkan di dalam permaculture untuk dalam pengorganisasian sosial terutama untuk produksi jadi kalau Anda baca buku misalnya buku IDEP saja yang sudah berbahasa Indonesia itu di bagian terakhir itu bicara kooperasi walaupun sangat pendek walaupun sangat sedikit karena memang eksplorasinya belum jauh dan buku itu agak terburu-buru untuk terbit kalau kalau buku-buku yang lain yang berbahasa Inggris sudah apanya menjelaskan lebih panjang nah yang berikutnya apakah ada yang bisa ke arah sana ya ini yang ingin dilakukan Kness dengan misalnya Wikitani ada arahnya akan ke arah sana jadi bagaimana ini dilakukan bersama dalam wadah kooperasi karena bentuk-bentuk seperti community supported agriculture dan sebagainya ini yang ada di dalam permaculture juga itu memang sebuah komunitas sebuah masyarakat yang secara bersama-sama memproduksi pangan bagi mereka sendiri secara dari proses timbal balik jadi memang begitu arahnya jadi kira-kira itu jawaban saya masih banyak mas Anam itu mas atau mbak Galaxy ya untuk jawabannya saya jadi ingat juga ini tanggapan dari saya sendiri ya kayak ya bener ya tadi mas Anam bilang itu walaupun saya belum pernah baca bukunya tapi saya ingat banget materinya yang mas Anam sempat berikan waktu di Kness itu terkait terakhir buku itu pas saya baca ya kayak gitu aja dulu permakultur di kepala saya itu beda terus setelah dijelaskan mas Anam ada struktur yang kelihatan tidak kelihatan yang tidak kelihatan ada sempat bahas ternyata itu bagaimana metode keterkaitannya oh iya ini ada beberapa ini udah sampai di pengujung acara saya niapin beberapa link dulu ya supaya teman-teman nanti bisa follow-follow orang-orang yang terkait ini di Instagram sih yang utama ya saya taruh di chat tunggu kalau mau disimpen yang satu tahan pangan itu ada terus ada wiki copy tadi wiki copy itu terkait dengan Kness tadi ya ada wiki tani dan segala macam ini adalah kooperasi berbasis kepakaran salah satunya ya kita fokus ke komoditas dan rumah culture itu salah satu yang banyak dipelajari berikutnya itu yang development at development itu mas Anam sendiri akun IG nya kalau mas Reza mungkin ada yang bisa di share mas kontaknya atau email atau apa gitu kalau mau pada kontak mungkin kalau bisa ditaruh di chat aja sebelum ditutup ada pesan-pesan sponsor dulu ya sponsornya itu maksudnya dari Kapatma ya kita tidak ada sponsor khusus jadi kita mau dari Kapatma itu mau cerita sedikit jadi sebenarnya sebelum ditutup ya habis ini kita closing jadi dari Kapatma itu sebenarnya kita adalah ya tadi ya suatu media yang formatnya kooperasi jadi kita pengennya nanti ini masih per proses ya dimiliki oleh pembacanya kontributornya maupun pekerjanya tapi sekarang ini kita masih ya volunteering ya proses bekerjanya ya kita bikin acara ini ya juga free gak ada biaya atau gimana pun terus ya istilahnya masih bebas semuanya ya saya bikin acaranya ini sebagai panitia lalu ada tim yang bikin poster segala macam itu masih free tapi kita pengen ini menjadi sesuatu yang sustain yang bisa berjalan terus di masa depannya terus meliput mengenai demokrasi ekonomi dan kooperasi jadi disini sebenarnya kita mumpung ada momen hari kooperasi kita coba bikin gitu kaos yang ceritanya merchandising begitu ya jadi kalau ini bukan wajib atau gimana kayak ini mumpung ada teman-teman yang sementara ini kami lihatnya ya muka-muka sudah merasa mendapatkan manfaat jadi bisa dilihat nanti linknya saya kasih di zoom juga ya nanti ya bit.ly slash kaos gapatman 0sapi ya ini kita bikinnya di kooperasi juga jadi tadi pagi kita kan habis membahas sandang ini kan pangan ya tadi pagi kita membahas sandang dan kita bikinnya ya di kooperasi order baju namanya order baju itu adalah produksi konveksi vendor yang berprinsip kooperasi jadi kita berusaha untuk saling mendukung jadi ini sesuatu yang kita lagi mau coba aku akan share linknya di group silahkan kalau ada yang berminat kalau mau nanya-nanya nanti di dalam linknya juga ada CP nya itu aja sih untuk pesan-pesan dari gapatmanya lebih ke supaya kita bisa lebih sistem ke depannya lebih sering bisa membuat acara seperti ini dan lebih proper lah ke depan-depan maksudnya proper kepada pekerja kepada yang diundang kepada ekonantik dan teman-teman yang lain berikutnya pesan penutup dari Mas Reza dan Mas Hanan moga dari Mas Reza dulu moga Mas apa ya saya sih sebenarnya sangat berharap di hari ini acara diskusinya sebenarnya bisa bisa ketemu secara fisik di online ini mungkin sebenarnya kalau kita ketemu secara fisik mungkin diskusinya bisa lebih hangat gitu dengan kopi gitu ya kopi bareng-bareng gitu mungkin sebenarnya kita sih kalau di tahan pangan masih sangat terbuka dengan dengan kolaborasi dengan teman jika misalnya teman-teman yang hadir di diskusi siang hari ini ingin apa namanya ingin berkenalan dengan kami dan segala macam kita masih selalu terbuka juga termasuk dengan kerjasama-kerjasama saya udah nulisin alamat email saya karena belakangan lagi apa namanya jarang bersosial media gitu tapi bisa hubungi saya lewat email dulu gitu itu aja sih kayaknya siap masih banyak mas Reza monggo mas Sena dan mas Anam ya kalau dari saya mungkin sedikit promosi saja kita di di Jogja sudah beberapa kali melakukan bleach itu ya semacam sebenarnya kumpul-kumpul ketemu bikin kebun bersama ngobrol-ngobrol bisa ngeteh ngopi dan sebagainya itu di Umran itu yang kerjasama dengan Genes nah nanti informasinya bisa di apa di dikepoin lah itu instagramnya wikikopi kan kerjasama dengan Umran nah nanti disana juga kalau mau belajar serius tentang permakatar insya Allah kita juga akan bikin kelas-kelas yang lebih serius kalau saya pribadi memang apa ya punya punya passion yang cukup besar untuk bisa permakatar ini di knowledge-nya dah kan semuanya dimiliki oleh semua orang di Indonesia lah karena bagi saya secara pribadi ini solusi jadi supaya gak pusing-pusing urusan yang gak jelas politik lah apa itu clear karena di permakatar itu clear itu dari saya terima kasih masih banyak mas Anam sekian untuk acara kita pada sharing hari ini terima kasih buat semua yang sudah hadir dari pendengar terima kasih sekali khusus mas Anam dan mas Reza sebagai pemantik atas sharingnya ceritanya dan ilmu-ilmu jadi kita tutup terima kasih sekali sampai di kesempatan berikutnya buat teman-teman yang masih ada semangat buat belajar lagi nanti sore kita setengah lima ada satu materi lagi yang terkait papan papan itu rumah buat milenial seterutama yang susah punya rumah yang kontrak seumur hidup ya mungkin bisa join linknya nanti bisa cek di mungkin gak cuma milenial ya banyak generasi lah itu saja sampai jumpa lagi saya akan tetap disini dulu kawan-kawan bisa duluan karena kalau saya close langsung hilang semua siapa tau masih ada yang mau cek-cek chatnya ya sampai ketungguan ya ya makasih mas Anam mas Reza duluan aja aku tak setembe dulu ya ya gas nanti jam setengah lima selamat menikmati